Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah staycation lagi sama channel Yati sama official guys hari ini saya bawa kalian healing ke pantai wikasa guys di lain warna coklat guys nah disini saya lagi healing me time sendiri ceritanya saya beli kue ini ya beli kue apa sih ini nih kalau orang sini apa sih namanya kue apa sih ini Hai enak sama saya juga suka ini apa namanya rumput laut kayak gini guys nikmat mana lagi yang kita dustakan ya guys ya begini aja udah udah enak nih liburan nih beli makanan sendiri dimakan sendiri nyemili sendiri suara ombaknya banyak perahu-perahu di belakang sambil saya melihat sunset nih bagi live saya mau berbagi kisah pengalaman nih anak PMI ini yang banyak banget nih terjadi ini guys ya nih buat para PMI-PMI yang bucin sini dengerin saya kemarin itu ada teman kita yang bucin alias butuh cinta korps eh kenalannya itu ada berbagai macam guys bisa melalui Facebook bisa melalui dating date atau aplikasi kencan nah kebetulan teman saya ini kerjanya di North Point jaga baby umur lima bulan guys masih bayi ya Nah karena masih bayi majikannya itu sering meminta dia untuk lembur akhirnya majikannya tuh bilang sama teman saya ini boleh kalau misalkan kamu nggak libur kamu boleh tuh stay di kamar aja jadi termasuknya PMI juga males untuk keluar jadi dia kenalan di Facebook dengan seorang laki-laki Indonesia yang berprofesinya sebagai tentara jadi foto profilnya yaitu laki-laki yang menggunakan seragam tentara guys apakah tentara betulan simak video ini sampai selesai guys ya oke PMI ini mengadu kalau dia itu tertipu 40 juta sekitar 20 ribu dolar Hongkong caranya itu bertahap dan awalnya laki-laki ini mengajak kenalan melalui Facebook karena tergiur mukanya parasnya yang keren gagah dengan seragam tentaranya akhirnya teman saya ini tertarik untuk merespon chatnya masuk tuh chat di messenger kenalan Hai kamu kerja di Hongkong ya udah berapa lama ya bahasa basi-basi-basi lah guys nah kalau misalkan kalian bucin pasti seneng banget nih diperhatiin kayak gini udah makan belum itu akhirnya berjalan lima bulan chatting aktif tuh laki-laki ini mulai tuh mengutarakan isi hatinya kalau misalkan dia itu suka sama PMI Hongkong ini ya namanya cewek ya yang lagi dimabuk cinta yang lagi suka-sukanya nyaman-nyamannya dari sekedar kata-kata manis akhirnya diperima guys laki-laki itu pacaran lah mereka nah singkat cerita udah mau satu tahun nih berjalan satu tahun lo cukup lama nih vikal setiap malam guys alesannya dia nggak lagi tugas kalau malam itu nah singkat cerita si laki-laki ini mulai tuh lagi ngedeketin cewek ini tuh kalau dia ada bisnis kecil-kecilan jadi bisnis kecil-kecilannya itu untung provide-nya itu nggak terlalu besar waktu itu nanam satu juta untungnya itu 10% ya jadi 100 ribu nah si tentara ini ngomong sama temen saya kalau misalkan ini nih menjanjikan udah berpikir tuh untuk masa depan yang cerah tuh guys akhirnya dicoba kan satu juta untuk PMI Hongkong ya murah lah cuma 500 dolar Hongkong kan akhirnya kirim tuh transfer mulai transfer pertama satu juta untuk bisnis ternyata bener guys untung itu 100 akhirnya tuh laki-lakinya tuh ngomong sayang ini untungnya di kemana ini ditransfer atau gimana ya kan sebagai perempuan ya laki-lakinya menunjukkan tanggung jawab seperti itu ya sayang ditransfer aja ke rekening saya kayak gini tapi yang jadi anehnya ditransfernya itu kan tadi modalnya satu juta harusnya kan ditransfernya satu juta seratus dan itu yang itu ditransfernya cuma 100 ribu aja untungnya aja jadi modal ini nggak dikembalikan transferlah seratus sayang untungnya udah masuk ya ya perempuan ini kan bucin ya jadi percaya aja ya bersyukur iya sayang makasih ya udah masuk padahal 100 berarti uangnya dia masih 900 kan yang belum dikembalikan harusnya tapi itu tuh uang-uang untung katanya guys singkat cerita 2 bulan kemudian si laki-laki ini ngomong sayang tambahin 1 juta dong biar kamu dapat untung nih 200 bulan ini nambahkan 1 juta lagi kan bukan nambah 200 eh bukan nambah 2 juta tapi nambahnya 1 juta lagi dikirim dikirim lagi tuh sama perempuan ini berarti untungnya berapa bener 200 ribu akhirnya dikirim lagi 1 juta terus satu minggu kemudiannya laki-laki dia ngomong sayang ini untungnya udah ada loh dikirim kemana nih rekening saya aja sayang biasa rekening biasa katanya kayak gitu kan oke akhirnya dikirim dan kalian tahu apa berapa yang dikirim ya betul cuma 200 ribu sedangkan uangnya dia di dia itu ada 2 juta dikirim lagi 200 jadi ditambah 100 yang kemarin itu berapa 300 ribu kalau dari total global uangnya dia berarti uangnya dia itu masih di cowok itu 1 juta 700 akhirnya dikirim tuh 200 tuh untung bahagia nih cewek nih wah laki-laki ini membuktikan kalau misalkan bisa usaha bisa dipercaya kayak gitu kan nah kalau misalkan cowoknya kalau misalkan minta pulsa ini ngilang nih dari ceweknya nih terus ceweknya ini nanya kamu kenapa sih kok nggak respon chat saya maaf sayang kuota saya abis itu akhirnya dari situ dengan sendirinya teman saya yang bucin ini mengirim pulsa secara cuma-cuma ya kalau dihitung ya udah lebih lah ya 1 juta ya 100 100 100 kan tahu sendiri gitu akhirnya udah 2 juta itu uang tuh ada jadi cowoknya kan ya nah temen saya ini cuma dapat 300 ribu nah akhirnya cowok ini mulai meminjam lebih besar ke cewek ini untuk naik pangkat pendidikan tentara naik pangkat pendidikan tentara harus ada modal sekitar 35 juta akhirnya cowok ini ngomong kan sama ceweknya sayang saya itu mau kenaikan pangkat tentara nih kira-kira kalau saya pinjam uang kamu dulu untuk saya pendidikan tentara kira-kira boleh apa enggak saya cicil deh bayarnya demi tujuan masa depan demi tujuan masa depan kita belum tahu kerjaannya itu bener tentara tentara gadungan kan iya kan akhirnya guys karena ini udah dijanjikan masa depan bener loh ceweknya tuh dikenalin sama orang tuanya sampai ngobrol sampai mama mama kayak gitu dikenalin sama keluarga besarnya dikenalin secara fikol dikenalin dan keluarganya tuh mengakui kalau cowok itu sebagai seorang tentara guys pokoknya apalah baguslah rapi cowoknya ini mengemas dirinya sebagai anggota tentara akhirnya minjem tuh 35 juta ya direla-relain guys hutang bank untuk bantu cowoknya ini naik pangkat tentara tadinya tantama yang strip merah satu mau naik ke bintara kirimlah pinjam uang 20 ribu dolar hongkong dikirim 35 juta ke laki-laki itu setelahnya cut komunikasi loss kontak semuanya hilang membawa uang 37 juta ya berarti ya sama uang 2 juta itu akhirnya cewek ini depresi dan stress melamun karena dia harus membayar cicilan banknya di Hongkong demi laki-laki yang sudah diakini untuk masa depan bareng sama dia akhirnya uangnya ya hilang mau mengurus ke KJRI katanya dia nggak mau ruwet nggak mau harus sewa pengacara nggak mau apa terus juga kayaknya sulit jadi dia lebih mengikhlaskan uangnya saja cuma dia berbagi kisah ini untuk kalian supaya mendengar jangan tergiur dengan seragam tentaranya ini termasuknya teman saya ini sudah menjalin hubungan setahunan nih guys udah dikenalin udah dikenalin keluarganya tinggal ketemu aja nih ke bawah tuh uangnya 35 juta 37 lah ya 40 lah guys ya sama pulsa dan lain-lain ya 40 juta gila itu bener nggak tentaranya itu guys eh para tentara-tentara gadungan yang cari PMI-PMI bucin tobat coba aduh kalian itu laki-laki masa iya memanfaatkan kelemahan wanita apalagi PMI Hongkong ya guys ya yang gajinya itu berduit bergaji 9 juta gajinya dimanfaatkan sama laki-laki hidung belang aduh ini namanya love scamming guys inget love scamming kalau kenalan kalian di dunia maya meskipun lewat Facebook WhatsApp atau apapun kalau mereka berusaha mendekati kalian dan kalian mulai nyaman dengan mereka dan kalian sudah bucin sama mereka nurut apa kata mereka ingat satu hal kalau nantinya ujung-ujungnya dia meminta bantuan materi uang itu tandanya kamu ada dalam love scamming hati-hati penipuan cinta melalui online close aja mendingan udah putusin aja laki-laki yang minta uang ya guys ya karena mereka itu nggak butuh cintamu mereka itu butuhnya uangmu udah dimanfaatkan ujung-ujungnya uang kalian juga di tengah perjalanan dimanfaatkan ya kalau kita berhubungan orang dewasa ya guys ya pastilah nyerempet-nyerempetnya ke situ guys ya kalian tahu sendiri lah apa kadang kita membuat video yang untuk menyalurkan hasrat yang tidak jelas atau kita dipaksa untuk memperlihatkan bodi kita itu kan bagian bonus dari mereka memanfaatkan kalian gitu ingat videonya itu bisa dijadikan alat untuk memeras kalian udah lah temen saya aja nih cukup nih yang jadi korban love scammingnya orang-orang di luar sana yang meng-cover dirinya itu berseragam ingat ciri-cirinya kalau dia itu pakai bajunya bagus good looking terus pakai baju dinas biasanya kantoran apa-apa udah pokoknya itu modus tuh modus modus lebih baik ketemu langsung menjalin hubungan langsung tidak dalam dunia maya kayak gitu ya guys kecuali LDR nya kalian satu tangga desa atau teman SMA atau teman SMP gitu yang tahu orangnya yang tahu keluarganya gitu bukan kenal dari media sosial ya itu boleh-boleh aja guys eh by the way keren nih saya mau karaoke dulu ah mau ikut nggak mungkin itu aja guys sharing saya hari ini tentang love scamming inget-inget-inget kalau ujung-ujungnya uang close putusin aja buang aja laki-laki kayak gitu tuh nggak guna oke see you next video guys Terima kasih